Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya disini akan membuat tutorial untuk pemantauan NEWS atau bisa disebut Pemantauan Neonatus Early One Score. Oke, langsung saja. Disini saya sudah masuk menunya. Untuk mengisi menu ini bisa menekan tombol tambahkan. Oke, setelah menekan tombol tambahkan akan ada inputan form. Oke, untuk petugas dan nama perawatnya akan otomatis sesuai user yang loginnya. Kemudian tanggal, jadi disesuaikan. Kemudian jamnya, kemudian untuk suhunya disini. Kenapa disini berwarna merah? Karena suhu 0 itu tidak bagus. Jadi, contoh disini saya isi 38. Kemudian kembang warna kuning, kalau 37. Kemudian kembang warna hitam, kalau 34. Nah, kembang warna hitam. Contoh disini 37. Kemudian disini respirasi, kita isi 70. Kemudian nadinya, contoh 55. Contohnya, 70. Nah, disini ada merinti atau grunting. Kalau misalnya tidak, disini ada warna hitam. Tapi kalau misalnya iya, akan berwarna oranye. Kemudian disini ada neuro, aktif atau kemampuan minum. Kemudian citeriness atau irritable, nanti tinggal disesuaikan. Atau kejang atau sejuris. Kita akan berwarna oranye, kemudian berwarna hitam. Apakah ada kembung, ya atau tidak. Kemudian apakah ada muntah. Apakah ada berkemi atau defekasi. Nah, disini bisa disesuaikan. Kemudian disini sudah otomatis gaya untuk monitor evaluasinya. Disini per satu jam, atau per enam jam, atau per empat jam sudah otomatis. Untuk asuhan juga sudah otomatis disini. Kemudian jika ada keterangan tambahan, kita isi disini. Kemudian ketika kita klik simpan. Oke. Nah, disini kita isi tadi, warna merah. Berarti disini, untuk hasil yang kita input tadi, berarti jelek ya. Jadi, berarti pasien tersebut harus dipantau terus. Oke. Untuk penginputan menu pemantauan NDWS, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.